Terima kasih. Gua ya memang hobi aja. Lu cek gila, cek gila lu. Aduh, hampir. Wah, kira ini kalau strikernya. Si Haaland ini bahaya. Udah sampai nih pesenannya. Yes! Lu pesen apa sih? Gua pesen The Game Pizza dari Pizza Hut Indonesia. Eh, itu dia sudah datang. Aduh, hampir dong. Makasih, mas. Lagi penasaran gua. Keren banget. Pizza for the champ. Coba kita buka ya. Kayak stadion gini ya? Coba buka. Wah, lapangan sepak bola gini pizzanya. Ya dong. Lu gak pernah kan liat pizza kayak begini. Gak, gak pernah gua. Pizza ini ada paduan green cheese. Dan juga saus keju putih yang nikmat banget. Wah, ditambah lagi nih ya. Tuh, wah. Ih. Ada topping bola-bola ayamnya gini. Coba. Oh. Enak kan? Enak banget. Ini bisa dipesen di mana, Desta? Eh, kalau kalian mau pesen. Nih, gue pesen dulu ya. Enak banget ya. Enak banget, beneran. Kalau kalian mau pesen nih ya, ini bisa dine-in di Pizza Hut restoran atau pesen take-away dan delivery dari Pizza Hut atau Pizza Hut delivery. Oh. Dan, Vivi Ndades, jangan lupa ya, dapatkan juga nih Mini Foosball Limited Edition kayak gini nih. Ya. Puh, bisa main. Main, ayo main, main. Gue ngajar bola yang ini aja ya. Jangan loh, katuk. Ah. Kok seru ya? Wee! Nih, caranya nih ya, untuk mendapatkan Mini Foosball Limited Edition kayak gini, tinggal mainkan IG filter Goal The Game by Pizza Hut di Instagram filter at pizzahut.indonesia atau phd underscore id. Langsung aja cek Instagramnya at pizzahut.indonesia Nih ya. Hmm. Ya. He, hampir gue lagi nih barusannya. Mana Goal? Belom ini tempat gue, belum. Hah, tuh? Hampir Goal tuh. He? Goal di filter Instagram pizzahut.indonesia Cobain nih. Filter gamesnya. Cobain. Coba mana? Handphone gue mana? Handphone gue? Handphone gue mana? Tadi lu taro mana? Tadi gue pegang. Gue kan nonton bola. Di tangan apa mas? Ini? Ah, ini dia. Si Putri serius. Iya. Di tangannya. Padahal itu kecandaan doang. Gue main, ah. Ini filternya. Cobain dong. Cobain. 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 Vince and Dan Desta Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Belangkah acara Sudah pernah dicorak hingga nyaris masuk penjara Sekarang menyapa di media yang berbeda Nama channelnya Vincent and Desta Apa Vincent and Desta Soleh Solehun kembali lagi Si mulut racun Si tukang gunting Dia kan udah pernah diundang, apa sih diundang lagi? Bah, biar ada tamu lah Tapi kan gue baru ngerasain nih yang bagus sekarang setnya Kan dulu jelek ya? Dulu jelek Bukan jelek Bukan jelek ala kadarnya Tapi itu kan raw konsepnya Iya Iya Dulu kan belum banyak unsensenya Unsensenya By the way emang lu dokmar, ini banyak yang nanya, dokmar semua sepatu lu ya? Gak semua Ada 90% Oh iya? Iya Ada berapa total lu ya? Gak banyak kok Belum nyampe 30 Lebih banyak sepatunya gading tau Iya kaya Iya kaya Lu kan dokmar semua Iya kaya Ketauan 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 Akhirnya nyokap gue beli lagi Akhirnya beli yang baru Dengan tabungan nyokap gue Dia jual emas Oh Sedih banget Dia jual emas-emas sebelah nih Bukan Gak kain orang emas mau dijual Human trafficking dong Apa? Human trafficking Iya Bahkan lagi ngedance pun Di saat orang nyaman dengan sepatu yang sporty Dia menggunakan Dokmar Sepatu yang harusnya kan nyaman buat ngedance Dia pakai dokmar Gue kan pengen tidak menyesal Ketika di Kemudian hari gue di foto Oh gue masa pakai sepatu yang gak gue suka Oh Lu tuh punya sepatu selendo kemana gak? Ada New Balance satu Fans ada dua Converse ada satu Red Wing ada satu Terus ada Nike Enggak gak punya Nike Alidas Enggak Tapi lu nyaman gak pakai sepatu yang lu sebutin tadi? Nyaman Eh gak 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 Enggak gak 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 Gue sekarang kalau pakai fence atau converse Dipakai jalan kaki seharian malah pegel Hah? Asli bener gue Dokmar kan berat ya? Enggak Kalau gue misalnya nih Gue pernah nyoba Gue pakai fence aja Yang udah lama gak gue pakai fence seharian nih Jalan kaki nih misalnya Gue nyampe pulang pulang sakit Jakarta dari Cipetek ke Priok Tanjung Priok gitu ya Lain Enggak sehari-hari Kalau sehari-hari Enggak pakai dokmar Di bawah ini tuh kayak pegel Gue pulang malam-malam itu Kalau pakai dokmar gak pegel? Enggak Sama sekali Enggak Apa sih? Telapak video gak pegel Tapi lecet tau Tapi lecet Tapi memang berat Cuma gue nyaman Yaudah yang nyaman lo aja leh gak apa-apa Ya Kalau lo nyaman terus kan Lanjutkan kalau lo nyaman Gue sesali Oh gue merasa kurang keren dengan sepatu itu Berarti lo udah Lo dengan dokmar lo merasa keren? Iya dong Iya Iya Gak tau orang lain melihatnya gimana Tapi gue merasa keren Tapi keren lo leh Lo punya style sebetulnya Ya walaupun lo hina-hina ya Gue pakai dokmar di Amerika Bukan gue Andre Elu 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 yang paling vokal Leh ngapain sih leh Di Amerika pakai sepatu Inggris Amerika dong Ya itu kan mas Yang lain tadinya gak kepikiran jadi kepikiran Iya tuh iya tuh Elu Suka-suka gue dong Seakan-akan harus ada aturan kalau ke Amerika Tapi orang yang berpendapat itu semua gue Yang Emang elu semua Lu mau kemana sih Gue berikan waktu kalian berdua Ini kan debak Ini kan debak Gue gak pernah menghina lo Cuman memang di satu pagi di Amerika Apa Kita lagi sarapan di sebuah cafe Iya tau Dengan celana pendek Pendek banget Baju apa Kawas kemeja Desigit kegedean Baju desigit kegedean Baju tidur Sepatunya dok Martinggi Iya Karena gue gak bawa sendal Gue pikir di Amerika Hotel bagus Nyediain hotel sendal Sendal hotel Hotel sendal Kan kalo Inggris Menerangkan Diterangkan Hotel sendal Kita taro aja gak tuh Matkahonnya Siapa tanya Tertak Tertak Atau lo bawa dua sepatu lah Yang satu sepatu yang Tertak Gak mau Gue Gue males gue pergi-pergian Bawa dua sepatu Sendal Iya menuh-menuhin koper Sendal mah gak menuhin Gepengin aja Karena gue berprasangka baik Bakal ada sendal hotel Masa udah di Los Angeles Gue tanya Lo ke Amerika bawa anduk gak? Enggak Hah? Kan ada anduk di hotel Nah kalo Iya bener Lo yang salah Nih kita ke Hotel Bintang 3 aja di Jakarta Ada sendal hotel Ini Amerika ternyata Negara adidaya Payah Ampe amerikanya Hotel yang kita inupin Mungkin emang gak jadiin hotel Soalnya kata gading ini hotel bagus nih Waktu Bukan sih Dekat mana-mana Ini hotel bagus Kemarin juga kita kesini Kan gading seleranya kaya ya Gading kan levelnya standarnya tinggi Gue pikir hotel mewah Pasti bakal ada sendal hotel Minimal Ternyata gak ada Kayaknya di kamar gue ada sendal hotel Gak ada Gak ada Kamar lo doang gak dikasih sendal Gak ada Lo nyesel gak tapi dengan pakaian lo yang pagi itu lagi pas harapan itu? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Itu kalo di foto lo nyesel ya? Biarin aja Itu kan Nah itu bisa biarin aja Kenapa lo pake New Balance gak berbiarin aja Eh tapi kan gue pake dog mart Gue gak nyesel bawaannya Keren Memang ada sekegedean Jelek banget Gak apa-apa gue memang jelek Iya sih Tadi kata lo lo keren Ya pada saat itu gak apa-apa Namanya juga bangun tidur Bangun tidur pake dog mart Iya bangun tidur pake dog mart Ya karena gak ada alas kaki lain Ya oke deh Kenapa sih lo selalu ngobrol selalu ada jawabannya gitu? Emang gak boleh? Boleh Boleh-boleh Cuman kadang-kadang Kadang-kadang nerima kayak Iya deh sorry ya gue salah gitu misalnya Ya tapi kan gue punya argument Iya Iya Contoh kejadian gunting kita ulang sedikit ya Apa? Ya gunting itu mungkin udah berapa kali dibahas Tapi ini kita bahas lagi sedikit nih Soal gunting di konser Itu menurut gue gak masuk di akal Iya gak? Lo akuin itu gak? Bahasa bisa masuk di akal Kalau panetiak Boleh bawa gunting Ceritain sekali lagi Tanyain semua nih ya Masuk di akal gak? Silahkan Ntar gue emosi lagi Udah ceritain Coba ceritain Gak apa-apa Pelan-pelan Slow Dia ada jawabannya kok Tenang aja Satu hari di Amerika Kita nonton konser Festival apa? Ini apa? Primavera festival Primavera Sound Primavera Sound Udah Masuk Soleh sama Ronald dari jam 3 Karena mau nonton? Kim Gordon Kim Gordon Sorry cute Masuk pake gelang Festival Dari siang lu itu? Dari siang di jam 3 Iya kan? Kita sore ya? Kita jam 7 Nungguin Nine Is Nail Nanggung Iya main jam 9 Dari jam 3 sampai jam 9 Bahkan jam 10 selesain itu Masih pake gelang 7 jam? Iya Kita pake gelang semua Keluar Wah keren tadi ya gini-gini Oh ngobrol nungguin jemutan Nungguin bis Tep Lo bawa gunting gak Tep? Nih kesalahnya bilang Iya Buat apaan leh? Ini Gue bawa Copot gelang gua Gak bawa lah Sen Lo ada gunting gak Sen? Gak ada leh Aduh gue gak betah banget Pake gelang ginian nih Kan dia tadi jadi jam 3 sore Iya Kan itu sedang berlangsung Konsernya Makanya gue terima Gini loh Gue mengikuti aturan Kira-kira nih Kita masuk konser Boleh gak bawa gunting? Coba itu dulu Gak boleh Gak boleh Cuma begini loh Penjelasan gua Gua bilang Nanya gunting tuh Siapa tau Ada padanan yang Bisa menggantikan Fungsi gunting Seperti apa? Seperti misalnya Korek Nah coba kasih tau Korek Korek itu kan pake bakar sama Vincent Lo bilang Terlalu deket ke kulit gua Tadi contohnya Tadi contohnya korek loh padahal Ya siapa tau dia Misalnya punya apa Si Tepi punya Ini pik gitar gua Tajem gitu Pik gitar tajem gak leh? Ya enggak Kan gua Siapa tau ini ma Siapa tau Diantara teman-teman Tercinta gua Ada yang bisa memberi ide Oh ini aja nih Ini bisa Pake rokok Ah pake rokok nih Panas 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 Salah lagi Satu Konser boleh gak Gak boleh bawa gunting Dua Andai kata boleh pun Ngapain kita bawa gunting ke konser Ya kan namanya orang desperate Udah sesek sama ini Gua akan mencari bantuan Sama-sama teman tercinta Tapi kalian malah menganggap gua Tidak masuk akal Tidak masuk akal Habis itu gimana? Habis itu Habis itu udah dibilang Tidak di pis Leh Tanggung bentar lagi Nyampe hotel Nyampe hotel 15 menit 15 menit Gua inget banget Tapi gua gak betah 15 menit kan tadi lu Dari jam 3 sampe jam 10 malem Betah Ada jawabannya Ada jawabannya Karena itu kan Mengharuskan gua memakai gelang Ketika konser berakhir Gua sudah tidak harus memakai gelang Tapi kan gak bisa dicopot At least dibilang Gua harus pake ini Karena memang gak belum ada pembukaannya Iya Tunggu sampai di hotel dong Ya kan ini udah selesai konser Siapa tau Ada Akhirnya gimana? Terus gimana? Dipaksa terus Paksa-paksa Nyangkut disini Jadi masuk bis begini Bang Om Henki Drivernya Om Henki Om Henki Ada gunting gak? Atau pemotong lain? Gak ada Di mobil gini Soalnya Di mobil gua ada pisau lipat Bisa tuh buat gunting-gunting Dia kan di mobil oleh Ya siapa tau dia punya alat-alat apa gitu Akhirnya sampe hotel baru bisa kebuka Bro Vincent? Bro Deska Kita ngapain sih begini-begini? Ya karena kita mau seperti ini Mana? Oh Ya ampuut Dan gini Vivian Dedes Ya Kita Vindesport sudah berapa kali sih? Udah Tiga, empat Empat kali Empat kali Tapi ini bukan Vindesport Bukan Ini adalah sebuah wujud rasa terima kasih kami kepada Vivian Dedes semua Yuk di akhir tahun ini Kita seneng-seneng Olahraga bareng-bareng Tapi seneng-seneng nih Seneng-seneng Kita pilih olahraga sepak bola Nah Seneng-seneng bareng Nife Ameh Benar sekali Jadi ayo Vivian Dedes Ayo main bola bareng kita Lo gak harus jago Lo gak harus yang Bagaimana-bagaimana Dan sekali lagi ini seneng-seneng Dilarang untuk marah-marah Itu lo pertama Dilarang untuk emosi berantem-berantem Ini namanya juga seneng-seneng kok Seneng-seneng Nanti pokoknya ada Manager Deska sama Manager Vincent Kita lihat ya Kemarin sudah beberapa yang mau daftar Kayak Messi Ronaldo Messi ciluk mbak ya Cek postingan Instagram di Findes.ig Ikutan cara Eh apa Nikmati Eh nikmati Ikutin cara ikutannya gimana Ya pokoknya gampang banget lah Disitu dijelaskan Pokoknya kalian tinggal upload foto Udah set-set-set Nanti siapa tau kalian kepilih Ingat ya kita bukan nyari menang Kita bukan nyari Bagaimana Ini sebagai wujud kita untuk Berinteraksi langsung dengan kalian Sesuai namanya Betul Senang-senang Senang-senang Dijamin Senang Mantap 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 Akhirnya sampe hotel baru bisa kebuka Ujungnya Ya namanya manusia kan berharap boleh 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 gak gua berharap Gak sampe disitu Setelah tragedi gunting Itu masih di bis yang sama Ada Panjang lagi itu Bis yang sama Si Tepi tuh punya Dia tuh ke Amerika ngebayangnya Abis nonton konser mau ke food truck Food truck gitu Dia udah ngebayangin gitu Makan burrito Makan burrito Wow Amerika banget Ditanya gimana Dari sebelum berangkat udah nih Tariya om hengki ya Abis dari konser kita Siap saya anterin Udah Drivernya Dia ngomong Gak udah balik ke hotel aja Tuh Tepi marah Sekali lagi Gua pikir ini sedang Demokrasi Sedang meminta pendapat Kalo demokrasi Lu gini ditanyain Siapa yang gimana Lu bilang Ya coba tanya Tepi deh Kalo gua sih pengen balik Tapi yang lain gimana Itu demokrasi Lu bilang udah gak ke hotel aja langsung Itu bukan demokrasi Tapi kan tidak ada yang mendebat gua Kenapa Kan gua cuma satu suara Sebenernya kan kalian tinggal bilang Om hengki udah jalan aja Gak usah dengerin si soleh Kalian bisa begitu kan Kenapa tidak melakukan itu Tetap akhirnya yang jadi Yang kesalah kita juga Kalo seandainya malam itu Kalian bilang Udah om hengki Ini berangkat aja nih Kuta udah lapar Udah gak usah dengerin si soleh Ya kan gua mau Lu ikut gak? Iya kan gua Tidak ada pilihan Gua diem aja di mobil Kenapa lu diem aja? Kenapa lu diem aja? Kalo gua kan gak enak juga Karena udah ngomong kayak gitu Gua pikir yaudah Ya iya gak enak dong Gak berarti argumen gua masuk akal buat kalian Iya bener Harusnya kalo emang kita gak setuju Kita protes Iya Atau ya bilang aja Kan lu terkenal suka Protes-protes Suka mengkat pendapat orang Kenapa malam itu lu tidak mengkat pendapat gua? Jujur Jujur ya? Gua juga pengen balik hotel Itu kan? Tunggu kan? Ternyata ya Ternyata dia dibawa sama Tepi lagi bersih sendiri Tapi kemarin lu nyalahin gua. Ya, karena lu yang ngomong. Tapi marahnya ke lu. Gua diemin aja. Biar berantem sekalian. Tolong ga diklirkannya, ternyata desa juga pengen pulang. Kalau ngikut aja. Gua ngikut makan, ayo balik. Dia ga punya pendirian. Bukan ga punya pendirian. Bener. Kan ga harus punya pendirian soal gitu. Gua ngikut temen. Ayo, lu mau makan? Ayo, gua ikut makan. Lu mau pulang? Yaudah, ayo balik ke hotel. Tapi dari kemarin lu mengarahkan opini seakan-akan gua yang bersalah. Karena gua takut sama tepi. Oke, ini sempat trending juga di Twitter karena mulut racunnya. Di komentator di tiba-tiba tenis, itu nama terakhir yang keluar untuk kita ajukan sebagai komentator. Dia yang minta. Gua ngotot. Karena kalau yang lain ya mungkin biasa lah komentar. Sudah ada Yayu Basuki yang secara teknis. Nagita sebagai supporternya dari Rafi. Kalau lu tuh kan netal dan juga lu bisa membedah. Tapi lu ga tau tenis kan? Engga. Lu ga pernah tau tenis? Engga. Lu banyak nanya emang di situ. Bukan aja lagi Pak. Gampu udah tenis. Gua liat rekamannya, liat-liat tayangan ulangnya kan. Ada beberapa kali lu nanya, ini bola itu beli. Baru beli. Di toko. Begini loh. Gua kan awam tenis. Gua jarang mendapat momen bisa berada dengan legenda tenis Indonesia. Iya. Dia adalah orang yang tepat untuk gua tanyakan soal tenis. Kapan lagi momen itu? Iya kan, bisa. Bukan pas on air. Kan kapan lagi gua ketemu Yayu Basuki? Sebelumnya, sebelum mulai acara. Kan briefing. Iya juga sih. Ada beberapa momen yang udah dijelasin dengan Mbak Yayu, lu nanya lagi. Belum gua belum ngerti. Berarti Mbak Yayu salah ngejelasinnya? Ya guanya ya memang yang kurang pahas. Nah, ga mau nyalain legend, gua ga mau nyalain. Beberapa komen-komennya, kayak misalnya... Apa? Itu apa namanya, ada... Nih, list komentar... List komentar dari Soleh. Banyak banget. Gokil. Udah di printin. Tuh. Tanpa kita ganggu saja permainan mereka sudah jelek. Kata Soleh. Ini untuk ganda campuran ya? Iya. Gading bukan ga tega, dia lebih... Saya gua tanya dulu. Menurut lu jelek apa bagus? Jelek. Tuh. Cuman kadang kalah kan itu cuma ada di pikiran. Biarkanlah ada hal-hal yang biarkan di pikiran aja. Jangan keluar deh mulut. Nanti jadi dipendam ga enak, Sen. Apa lagi Vincent? Tuh. Gading bukan ga tega. Dia lebih kekaget. Enzi bisa balikin. Tuh. Masih biasa ya. Gading ga sejago itu, kita jangan terlalu berprasangka baik sama Gading. Mbak Yayu, saya masih belum ngerti dari tadi. Tadi Wulan mainnya bagus, kata Vincent. Kata Soleh, mainnya sama siapa? Sama pelatihnya, kata Vincent. Ya mungkin Wulan cocoknya main sama pelatihnya. Ya sama cowoknya. Yang Wulan dapet-dapet masukan dari cowoknya tuh. Ya. Ya? Kalo bola tenis sama ga kayak bola kasti? Soalnya pas SD saya main kasti pake bola tenis. Bener juga. Bener juga, iya. Kan? Lu pernah ngalamin ga? Ngalamin. Tapi gua tau itu bola tenis. Iya. Tapi kan kenapa dia pake kasti? Kasti ada bolanya khusus sebetulnya. Karena sekolah ga punya, dia pake bola... Nah ini kan masukan buat institusi pendidikan. Pakailah bola sesuai dengan kapasitasnya. Supaya yang mendengarkan komentar gua, Oh bener juga kata si Soleh. Kenapa main kasti pake bola tenis? Main kasti ya pake bola kasti. Bener. Vincent berkata, Dion terlihat lebih kokoh ya. Iya, dia kan memang kokoh. Kokoh Dion. Iya bener. Iya bener kan. Pasti ada. Adeknya yang manggil dia kokoh Dion kan. Ada. Iya bener. Gak salah kan. Gak salah kan. Gak salah. Ada satu momen, si Wulan... Nah cowoknya nih. Mendekat ke cowoknya pacarnya Wulan. Iya. Di briefing lah ga tau apa kan. Terus. Kenapa dia gitu? Ya kan karena atlet. Pacarnya Wulan nih atlet. Emang dia atlet apa? Atlet basket. Kenapa dia sotoy soal tenis? Itu lebih kenapa. Tapi kan mungkin bukan tenisnya. Tapi lebih ke mental secara atlet. Tenang. Iya. Kan lu bisa jawab itu. Kemarin malah lu marah. Iya bener. Lu kan bisa pake jawab itu. Gua jawab itu. Enggak. Lu jawab apa? Jawab itu. Ya kan dia atlet. Mental atletnya mungkin dia pengen ini ini. Iya tapi ngapain dia? Dia kan ga ngerti soal tenis. Tapi ada benernya juga. Bener. Plus soalnya gua kenapa nanya. Sebelumnya Yayu Basuki bilang. Sebetulnya ga boleh. Ga boleh. Di tenis tuh. Gua pas nonton pun bener. Gua setuju sama lo. Maksudnya harusnya ga boleh. Iya kan. Ngasih tau tuh. Ngga ini ada di sini nih. Iya tuh. Pacarnya Wulan ga boleh ngasih tau tuh. Iya. Tapi ini kan sports temen kata si Mbak Yayu. Kata lo. Bukan. Pacarnya ngerasa ini tuh lagi pertandingan basket. Ada orang sampe buat treat tuh isinya lo semua. Panjang. Lu baca pasti kan. Baca. Gua juga lupa. Gua pernah ngomong beberapa. Nih gua bilang. Penontonnya kayaknya mulai capek deh. Iya capek menonton pertandingan yang tidak berkembang. Ada satu momen gading mukul jauh. Sampai ke. Kena anduk. Kena anduk. Tuh. Dia kan ngenain handuk. Susah itu Mbak Yayu aja mungkin ga bisa. Gua mencoba melihat sisi positif dari semua hal. Iya 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 iya. Jadi ga selalu negatif ya. Lu aja desa aja ga ngenain handuk selama pertandingan. Ga selalu negatif ya. Iya. Ada sisi positif. Bener. Bagus. Commentator yang apa ya. Anjing banget sih. Gak akan ditemukan di acara manapun bro. Mungkin-mungkin kita. Komentar-komentar kita mengganggu dan penonton juga mengganggu ya. Gak usah. Tanpa kita ganggu saja permainan mereka sudah jelek. Kata Solek. Tuh. Tapi lu sendiri enjoy ga? Waktu nonton pertandingan. Dia ngantuk. Dia ngantuk. Karena gua pikir jam 10 udah selesai. Mbak Yayu ini berapa lama ya? Saya udah mulai ngantuk. Perasaan waktu gua nonton pingpong lu ga selama itu deh. Ya tadi sekarang lebih lama. Lu belum pernah nonton tenis semangat? Belum. Tapi begitu lu nonton kemarin lu gimana? Gua mah sama semua olahraga prinsip gua sama. Selama yang main bukan temen gua ga akan gua tonton. Wah? Lah bola? Eh gua ga nonton bola. Pilihan dunia ga nonton lu? Engga. Eh saudara bukan, temen bukan, ngapain didukung? Indonesia main? Gak ada yang gua kenal pemainnya. Tapi kan itu negara lu lah. Tapi kan gua ga kenal pemainnya. Bodoh amat. Ada orang begini ya? Gua dari dulu jaman dari kampus, semua yang gua tontonnya karena ada temen gua. Jadi gua enak mendukungnya. Oh oke. Lu nonton band? Makanya gua nonton pingpong karena gua kenal lu sama Abdel. Nonton band? Wizards? Lu nonton ga kenal? Beda. Kan gua suka musik. Gua ga suka olahraga. Lu olahraga ga bisa sama sekali? Biasa aja. Kayaknya ga ada yang jago deh. Lu lebih nge-dance kayaknya ya? Eh bakat itu. Ah capek gua! Aqua dulu ah! Ada orang begini ya? Bakat itu. Bakat, bakat. Lu pernah ga ada ya? Kayak nyesel atau kayak... Kok gua ngomong begitu ya gitu? Oh sering. Oh iya? Dulu kayak, ah kenapa gua ngomong gitu ya? Engga deh besok engga lagi. Tapi terjadi lagi. Susah gua tuh. Kadang ga bisa nahan apa yang ada di kepala gua. Kalau gua pengen ngomongin, gua ngomongin. Karena gua tidak ada maksud menjatuhkan atau apa. Gua cuma yang di kepala omongin. Tanya-tanya. Gua ga mengira orang bakal tersinggung atau engga. Jadi gua tuh kadang-kadang... Pernah ada kejadian apa yang sampe? Oh gua pernah. Dulu. Nge-MC acara reuni SMA. SMA orang, bukan SMA gua. Ngapain lu dipanggil jadi MC? Nggak tau. Itu juga salahnya. Terus? Gua liat ada yang... Apa sih? Perkusi? Aksinya tuh yang satu perkusi, satu peragaan bela diri gitu. Itu kakak beradik. Terus? Terus gua tuh kalo ga salah gua menter. Wah ini di panggung aja satu mukul, satu nendang. Yang di rumah kayak gimana ya? Gitu. Ternyata? Pokoknya setelah itu. Gua ga tau komentar gua yang mana ya yang bikin marah. Terus pokoknya ada salah satu dari alumni itu. Intinya dia bilang, gua pentolan jaman dulu nih. Lu kalo mau berantem, ayo aja berantem sama gua. Kenapa? Engga lu dari tadi ngomongnya gitu-gitu. Yang mana? Gua bilang. Ngapain gua berantem sama lu? Engga. Gua ga mau berantem. Yaudah lu kalo lu... Ini jangan... Jago lah. Apaan sih? Gua bilang. Tapi kan gua bilang. Yang mana? Engga. Siapa yang mau ngajak berantem. Karena lu ga pernah ada tendensi untuk... Iya. Tapi sampe sekarang lu ga tau yang mana yang buat dia marah? Engga mau. Ga tau. Ya biarin aja lah. Ga semua hal perlu kita ketahui. Akhirnya berantem ga? Engga lah. Ya gua juga emang buat apa? Gua bilang. Berantem. Terus kenapa mesti berantem? Sudah mau marah-marah gitu. Ya gua ga tau ngomong apa. Ini langsung di depan lu apa paket? Di depan gua. Oh langsung ngomong ke lu? Iya. Emang kayaknya dia premanya damen dulu. Kelihatan dari setelannya kan kayak orang tua gitu. Terus yang misahin siapa? Engga ada yang misahin. Terus dia juga. Yaudah lu jangan gitu. Yaudah gua bilang. Oh terus abis itu tapi udah ga terjadi apa-apa ya? Engga. Orang selalu bertanya emang sama gua. Le lu pernah ada yang marah ga? Pernah dipukul orang ga sih? Pernah ga? Engga. Lu pernah berantem ga sih dulu sama orang gitu? Engga. Gua ga pernah berantem. Oh gua waktu SD pernah berantem tapi lupa gara-gara apa. Tapi gitu doang di pisahin udah. Gua ga pernah berantem orangnya. Gua pernah akut. Tapi menurut lu racun. Ya tapi gua takut gua kalo berantem. Gua ga berani yaudah lah. Iya tapi menurut lu begitu kan pasti banyak yang ngajak yang berantem. Untungnya belum pernah ada. Cuma satu orang itu doang bapak-bapak itu. Kalo Finde Sport akan buat soleh versus everybody. Kira-kira lu akan tinju nih tinju. Jadi siapapun boleh ngelawan lu. Engga usahlah ngapain berantem-berantem gitu. Bukan berantem. Tinju kan olahraga. Ya gua ga mau. Ngapain dipukul-pukul. Iya ga bisa pukul balik? Ya gua ga marah sama mereka. Ngapain gua mau pukul balik? Ngetinju! Tinju yang pengen dipukul balik! Masa gium aja? Gak usahlah ngapain lah. Tinju-tinju pusing. Gua ngeliat aja malas dipukul-pukul lah kepala. Eh menurut gua lebih baik. Di antara semua olahraga dan bela diri tuh. Yang paling jago adalah silat lidah. Sejago apapun orang berantem. Kalau udah di speakin pasti misalnya. Bisa ini ya. Kalau kita tidak perlu berantem ga usah lah. Kesuasif ya? Kekerasan-kekerasan gitu. Dengan cara-cara damai. Iya. Ceritain yang waktu kita tiba-tiba tenis tiba-tiba Aryan-Aryan whatsapp lu. Bilang apa nih? Jadi kita belum tau. Kita gak liat handphone kan. Aryan sering aja ya. Ya Aryan sering aja ya. Whatsapp gua. Leh. Ini lu ada apa kok trending di Twitter? Gak tau lu mau film atau lu muncul di TV atau apa? Enggak. Oh mungkin ini tenis sekali. Gua lagi di Findes. Terus gak lama si Aryan bilang. Whatsapp lagi. Oh iya nih. Gara-gara Findes. Terus. Komentarnya gimana? Kayaknya banyak yang gak suka aja. Enggak kok. Banyak yang suka. Terus 5 menit kemudian. Enggak ada yang ternyata banyak yang gak suka. Tapi lu baca-bacainnya kayak gitu lah. Enggak. Gua mah jarang baca. Maksudnya gua baca kalau misalnya ada berhubungan dengan pekerjaan atau apa. Baru gua baca buat evaluasi. Tapi gua tuh udah berhenti. Jarang lah baca-baca gitu. Karena apa? Kalau dipuji, bikin kita GR. Kayak lupa diri gitu ya. Kayak merasa penting. Begitu dihina, kita sebel ya. Pengen mukul orangnya. Tapi gak bisa. Lah lu kan gak suka memukul orang. Enggak. Maksudnya kalau gua ada yang ngatain, gua tuh pengennya ngatain balik. Jadi yang bikin emosi gua tuh bukan karena perkataan orang itu nyebelin. Tapi lebih ke, ah gua gak bisa ngomong langsung. Jadi yang bikin gua emosi sama omongan netizen tuh bukan karena omongannya nyelekit. Lebih ke karena gua bisa balikin omongan dia. Cuma kan jauh. Iya, iya, iya. Gitu. Nah kalo lu bisa tulis di sosial media juga? Enggak. Kalo gua tulis di sosial media, membuat orang itu penting. Jadi diekspos. Buat gua cara terbaik menghadapi komentar negatif adalah dengan tidak menanggapinya. Setuju. Biarin aja, kalo ada yang maki-maki atau apa, gak usah. Tapi lu sakit hati? Enggak. Gua lebih ke, ih gua pengen ngomong langsung lebih ke gemes. Gua pengen ngomong, pengen nimpalin balik gitu. Tapi gua gak suka. Gua tuh pengennya kayak lu misalnya, lu nanya, kenapa sih gua itu? Gua tinggal jawab balik gitu. Yang bikin gua emosi tuh lebih ke itunya. Lu gak bisa ngomong langsung. Iya. Bukan karena sakit hati karena orang ngatain gua. Biarin aja. Kayaknya hati lu tuh udah kebal ya. Lu orang yang kayaknya perasaan lu tuh flat-flat aja gitu. Ya karena hidup nanti malah gak bahagia kalo semua perkataan orang diomongin. Apa dipikirin. Lu ke anak lu gimana? Anak lu? Car lidik ke anak lu gimana? Gimana ya? Ya kayak misalnya, dia bahkan nanya, kira-kira anaknya tuh lu suka apa? Ini sempat kita bahas juga di Tonight Show. Anak lu tuh suka apa sebetulnya? Anak gua suka Roblox. Terus? Oke. Berarti lu akan, apa lu akan mengarahkan? Lu udah kepikiran belum? Anak lu kira-kira akan jadi apa? Enggak. Enggak? Udah gimana dia aja lah. Lu arahkan gak? Enggak. Ya bukan, maksudnya lu sebagai orang tua kan punya ini keinginan untuk kayak, Anak gua nih nanti akan ini nih jadi. Enggak. Hah? Bukan, maksud gua kayak apa ya? Prilakunya. Terus juga apa ya? Oh, gua mas setelah lu gini doang. Apa, letapin ke anak gua. Lu harus menghargai orang. Bagus. Dan dia agama dan status kekayaannya. Jangan ngeliat orang itu dari fisiknya. Jangan ngeliat dari kaya atau agamanya atau derajatnya. Udah yang penting membayai sama orang. Udah itu aja. Bagus. Bagus. Keren. Cuma kalau soal mengarahkan anak-anak. Enggak. Bukan. Lu tau gak bakat anak lu sekarang apa? Misalnya dia doain gambar nih. Wah ini kayak keren nih buat di bidang seni gitu. Anak gua waktu kecil seneng gambar. Terus sekarang udah gak seneng kayaknya gak bakat. Oke. Olahraga? Kayaknya dia juga taekwondo. Ya mengisi waktu aja. Kemarin juga gua liat lah. Kayaknya biasa aja. Lu gak pernah nanya kamu mau jadi apa udah gede gitu? Pengen jadi gamer. Dan lu dukung. Biarin aja nanti juga udah gede suka beda. Biarin aja, yayain aja. Kadang-kadang kan bakat anak itu kan bisa kelihatan dari umur berapa tahun. Enggak. Nah gua gak belum kelihatan bakatnya. Umur berapa sekarang? Sepuluh. Yang satu-sepuluh. Yang satu hampir 4 tahun. Marah umur sepuluh belum kelihatan? Ya dia cuma main-main game. Kan gua gak tau itu dia bakat atau enggak. Hah? Iya. Kan siapa tau anak kecil biasa aja. Ya dia nyanyi fales. Olahraga gak ada yang jago. Jadi gua gak tau anak gua bakatnya. Gua aja gak tau bakat gua apa dari dulu. Jadi biarin aja. Tapi kalo lu ngomong dia suka ngebantah gak? Lumayan. Itu bakatnya! Itu bakatnya! Itu bakatnya dari bapaknya itu. Jangan emosi dong. Enggak emosi. Enggak emosi. Lu expert soal apa sih Le? Selain mulut racun lu tuh apa? Lu expert soal apa? Eh gua jurnalistik gua jago. Ah iya beneran. Gua nulis jago. Gua bisa bilang. Karena kan gua pernah dapet penghargaan. Oh iya? Iya. Tahun 2007 gua dapet penghargaan. Sebagai? Gua punya tulisan di Playboy dapet penghargaan. Anugrah Hadiwarta. Oh. Nulis apa waktu itu? Soal Aksara. Aksara record? Iya. Bukan Aksara record. Komunitas Aksara sekarang. Jadi gua nulis soal hipster Jakarta lah. Pada masa itu ya? Iya. Itu gua dapet juara satu. Gua kayaknya jago itu doang sih udah. Di season pertama gua sempet kesel banget sama Soleh. Dulu kan kita pernah cerita. Yang jaman season pertama udah cerita juga ya. Soal Kelapa Etis pertama. Gua seluar abung kedua ya. Iya. Dan lu nyelanya-nyelanya luar biasa sekali waktu itu. Iya namanya juga penulis baru. Biasa suka lebih galak. Iya cuman kita kan gak pernah kenal ya. Gua ini siapa sih kok? Jahat banget. Maksudnya gua bukan mikir. Gua gak apa-apa dicela. Atau maksudnya dikritik. Tapi kok. Ini kok mulutnya jahat banget sih. Dengan band baru yang kita lagi mencoba. Peruntungan di dunia musik Indonesia. Kan lu bukan band baru. Album kedua. Iya kan bukan band baru dong. Iya album kedua gak udah gue. Iya tapi kan Etis bisa. Kenapa sih? Jahat. Justru karena gua suka album pertama lu. Iya masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Lebih bijak dia mending gak. Tunggu dia juga kesel dulu. Enggak 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 enggak. Iya yang kesel. Iya. Gua gak kalau gua apapun yang berubah sama kelapa itu. Kalau itu. Karena gua merasa. Iya gitu kalau gue. Orang tuh kadang suka sebel sama omongan gua. Tapi berapa tahun kemudian mereka menyadari omongan gua benar. Enggak tapi gitu leh. Tadu-tadu. Enggak setelah berapa tahun misalnya lu taro kelapa itu dulu. Gua sekarang juga baru nyari. Itu bener leh. Kayak kemaren lah. Ada gua sempet liat. Di Twitter atau apa ya. Orang bilang. Vindes Sport tiba-tiba tenis ini sukses banget. Salah satu yang perlu direvisi atau dievaluasi adalah. Apa. Kemunculan Soleh. Mereka mengundang Soleh itu adalah. Menurut gua. Itu salah satu hal yang harus di highlight. Itu yang paling berhasil menurut gua. Salah satu. Poin yang berhasil. Orang ada yang ngeposting yang gua marah. Soleh apa aja. Itu kan gini kita biasa begitu ya. Ya tapi orang menganggap lu bener. Gua beneran marah leh. Kan kayak gitu-gitu ya orang. Lu pernah mikir kita beneran marah gak sih sama lo leh? Enggak apa-apa kalau bener marah pun. Gua ngobrol sama Soleh bikin haus nih. Enggak. Aku ada lu ah. Gua emang gak apa-apa. Maksudnya kalau ada orang marah ya udah. Hak. Hak semua orang. Apa semua orang berhak untuk punya reaksi atas apa yang gua kerjakan. Mau marah. Mau sebel. Gua menerima ya udah tiap-apa. Itu hak orang buat lu. Di prediksi. Lu nyaman gak di prediksi? Nyaman dong. Orang-orang kira-kira nyaman gak sama lu? Nah lu nyaman gak? Sekarang nyaman leh. Akhirnya. Lu sih gua sempet kesel ya. Maksudnya ini orang apaan sih gitu. Bahkan Andre pun juga sempet kesel beneran sama dia. Bukan cuma Andre. Wendy. Semuanya kesel amannya orang. Tapi setelah dari Amerika. Tapi lama-lama jadi karakter emang gitu ya. Kadang-kadang gua malah jadi kok. Gua kangen amannya orang ya gitu. Ini beneran jujur ya. Gua kayak. Kalo gak ada lu malah kayak. Ada yang kurang gitu. Dan lu termasuk penyambung kita semua gitu. Ada yang gak sinkron lu yang. Nah lu yang sinkron. Walaupun dengan kata-kata racun lu ya. Tapi gua seneng gitu deh. Dan sekarang public enemy sudah bukan lu lagi. Tapi Andre. Ketuanya. Setelah dari Amerika tuh bener deh. Sifat-sifatnya kuat semua itu ya. Koreo pun minta tuker. Nah ini nih. Fun fact juga nih ya. Koreo waktu kemarin kita disondrenalin. Kita manggung. Andre situ di pinggir. Ada momen dia di pinggir. Terus latihan dia tiba-tiba minta tukeran sama Darto. Lu mikir gak? Darto berarti kan di pinggirkan dia merasa bahwa Darto gak begitu penting dibandingin gua gitu. Kan kasian Darto kan. Darto nurut-nurut aja. Gua ngeliat tuh pas lagi latihan. Si Andre ngeliatin mulu Darto. Posisi kok dia di tengah. Soalnya lu di belakang ya kan? Iya gua di belakang dia. Pas kesamping gua ngeliatin Andre. Dia ngelirik-lirik nudar tuh. Posisi gua disitu harus. Ternyata bener minta tuker. Gua kacau sih. Tapi kita termasuk sering ngobrol ya? Ya tur ya kalo lagi termasuk. Gua lumayan sering ngobrol sama dia. Harusnya kan kita temen-temen sekamar waktu di Bali pertama kali tuh. Gak usah lah itu mah. Dari para jiswa juga ya. Nah kita pernah ini rekonstruksi. Andai kata kita di kamar berdua nih. Nanti di kasur masing-masing gini. Makan gak leh? Iya yuk. Pasannya leh? Nanti kalo ke WC kan. Eh lu mau ke WC? Eh lu dulu nih. Nanti kalo anda ke WC. Udah deh. Kalo sama gua kebayang gak? Aman lah ya. Biasa aja. Sama semua orang gua bisa. Bisa kebayang. Gak apa-apa. Gua tidak akan canggung kalo di yang lain. Kalo sama desa doang kayaknya. Emang ada apa dengan gua leh? Ya canggung aja kayaknya. Gak ada apa dengan. Kenapa lu bisa dengan orang lain? Tapi kenapa gak bisa ke gue? Gue harus sangat open banget. Lu masih membentengi diri lu. Oh yes. Itu menurut lu. Iya. Lu tuh masih membentengi. Di balik semua lu galak-galak. Lu tuh masih membentengi diri lu. Lu belum terbuka. Gua gak bisa emang. Karena kan gua Pisces. Introvert. Enggak. Lu ada masalah dalam hidup lu yang mungkin belum selesai. Banyak leh. Dari kecil gua begini. Mungkin itu. Karena dari kecil. Iya dari kecil gua tuh emang kalo sama orang baru. Sama orang yang gak begitu. Yang gua gak suka tuh pasti kan keliatan banget gitu. Itu lah gimana sih. Jadi lu gak suka sama Arsale? Sekarang udah gak. Sekarang udah bisa terima. Ada beberapa yang di prediksi yang gua masih gak suka ada. Gak lah. Sekarang lu udah cair semua lah. Udah bisa menempatkan masing-masing posisinya. Leh pada akhirnya lu biasa menulis review-review band-band manggung. Maupun album band. Pada akhirnya lu kemarin main. Kita main di semua festival. Sonrena Lin. Lu berada di atas itu ditonton. Ngedance. Ngedance. Nyanyi. Gimana deh? Iya kalo gua liat sih memang kita hancur ya. Iya iya iya. Tapi effortnya perlu diacungi jempol. Iya. Tapi kan penonton tidak perlu tau effort kita. Soalnya kita tidak usah membela diri dengan effort-effort lah. Jadi overall menurut lu penampilan kita gak bagus? Mungkin apa ya. Kalau dari sisi teknis kan jelas ya. Sound kita kan gak berantakan. Dari sisi itu aja gitu maksudnya. Cuma kan ya maksudnya kita gak usah membela diri dengan kita. Cuma dua kali latihan. Ya orang mah gak perlu tau. Persiapannya gimana. Orang mah taunya lu manggung. Jadi lu gak puas dengan penampilan kita kemarin? Puas. Karena kan gua udah tau bakal berantakan. Lu orang latihan cuma dua kali. Gak betul minta maaf dong? Enggak. Tapi maksudnya gua mengakui itu berantakan. Tapi gak usah eksusnya karena kita berantakan. Gua mau dasar dari awal berantakan gitu. Jadi gak usah juga ini. Dan mungkin menurut gua ya orang tuh masih belum. Gak tau gimana menikmati kita ya. Karena kita kan belum jelas ya. Ini kita ini apa kemarin tuh sebagai apa. Pengisi. Line up dong. Iya. Dan menurut gua ya mungkin. Kan crowdnya aja ya kayaknya ya. Kayak gini aja deh. Kita lihat Teenage Death Star. Kalau buat orang yang udah tau. Mereka berantakan bakal tetep mengapresisi. Tapi kalau buat orang yang gak ngerti. Ini band jelek gini kok main hancur gini. Apa yang harus dinikmatin. Main gak rapi. Terus. Tapi kan buat orang yang mengerti. Ah kita nikmatin aja. Itu emang jiwa lu tuh punk banget ya. Karena gua suka musiknya. Musik punk pertama lu denger apa? Waktu SMA Sex Pistols tapi gak terlalu suka. Kayaknya hampir semuanya pengalaman punk itu ya. Exploited, Sex Pistols, Ramons. Yang paling bikin gua ini Ramons. Gua tuh telat dengernya tahun 1999. Gara-gara. Telat gua denger emang. Kan gua dulu menganggap musik haram. Oh iya. Gara-gara gua pernah pesantren kilat seminggu. Terus sebulan. Gua pernah pesantren kilat sebulan. Terus di pesantren itu dibilang musik haram. Kecuali bunyi-bunyian yang dikeluarkan oleh suara laki-laki. Atau alat musik yang dari kulit binatang. Gua kan dulu lagi LGSMP kelas 1 tuh. Waduh gua mau dengerin lagu. Temen gua, selalu temen gua bawa kaset GNR yang baru. Metallica apa yang metal-metal. Baru gua suka aduh haram, haram, haram. Terus gua dulu kan akhirnya gua mengambil jalan tengahnya dengan... Pas gua denger Iwan Fals kelas 1 SMP. Oh Iwan Fals muslim. Kayaknya Allah gak akan terlalu marah deh. Makanya gua coba dengerin Iwan Fals sama Slank. Cuma kan begitu kuliah udah mulai luntur. Ah aku ingin mendengarkan musik. Mulailah. Gak peduli lah mau haram juga yang penting enak. Tahun 1999 ada temen gua. Gara-gara gua selalu pake jaket kulit ke kampus setiap hari. Jaket kulit. Belum tahun remons tuh ya? Gak tau. Gua pake jaket kulit gara-gara ini gara-gara gris. John Travolta. John Travolta. Dari SD gua liat gris. Anjir gua pengen setelan kayak gitu. Jaket kulit, jeans, dan t-shirt. Walaupun gak pantas. Ya walaupun gerak. Walaupun gua Melayu ya. Melayu dan begini. Kalo John Travolta kan keren. Kampung lagi? Kampung Melayu, Kampung Melayu. Betulin dong. Kampung antennya kampung. Itu gua setuju jujur. Tapi memang di kampung. Gua dulu kuliah di Jatinangor loh. Jatinangor tuh bukan Bandung. Jawa Barat. Gua tiap hari pake jaket kulit. Gondrong kacamata. Temen gua yang anak skinhead. Ada namanya Dido. Punya band Real Enemy. Pokoknya skinhead. Bukan itu. Itu Daido. Nah dia waktu itu mau manggung ama bandnya. Real Enemy. Leh, manggung yuk ama band gua. Bawain Ramons. Lagunya ini, KKK. Nih dengerin CD-nya. Anthology tuh Ramon. Pas gua dengerin. Inilah gitu. Kan ada beberapa band yang pertama lu dengerin. Kayak dapet sensasi kan. Salah satunya Ramons itu ketika gua mendengarkan. Kesederhanaannya begitu memikat. Gila dengan teksnya KKK kan tuh. Gila banget kan. KKK took my baby away. Iya. Berima gitu kan. Dua gitu kan simple. Cuma gitu. Cuma struktur, sederhana. Tapi menyenangkan. Dari situlah. Gua tuh paling suka I wanna be sedated kalo gua. Ramons. Kenapa? Gatau. Gua kenanya disitu gua. Gua Pet Sematary. I don't wanna be buried in the Pet Sematary. Itu karena jadi soundtrack. Kalo soundtrack film Pet Sematary. Kalo gua Ramon semua suka sih. Gak ada. Karena kan dia musiknya gitu. Bukan tapi lagu yang menurut lu kayak paling kena di lu tuh. KKK. Pertama, karena pas pertama gua dengerin. CKK. Aduh aduh. Ya kayak misalnya ketika pertama kali gua dengerin Rolling Stone. Lu seperti. Pertama kali gua denger dla Dors yang. break on true. break on true. Apa ini gitu. Loo pasti ada kan ya gitu. Lu apa? Ada tuh lagu-lagu dari satu band yang ketika lu mendengarkan, anjir apa ini? Sensasi apa ini benernya? Apa ini kayak.. Kena banget ya? Iya ke hati lu gitu Sama Pearl Jam gua, dua itu Jangan sampe, apa ini? Gue sampe cari Apa ini? Aku dimana sih? Mabok kali lu Enggak Terus ngulik pang gabis itu? Ya dari situ kan gue, kan dari Ramon ke era-era situ Ternyata gue lebih menikmati pang 77 gitu lah pokoknya Exploited gitu lu dengerin gak? Enggak terlalu gua Karena terlalu kurang beri ramai Iya meskipun pang tapi masih yang lebih enak gitu Ada popnya gitu, kan Ramon kan masih ngepop kan dia Exploited kan gua The Class kan masih enak The Dam The Dam The Dam Kenedis masih Enggak terlalu Masih lah Enggak, buat gua terlalu Keras terlalu keras Kenedis Betul Buzzcock masih enak Kan masih Masih terasa ininya gitu Kalau Hear The Bruce 1490s Itu apa? Judulnya? Bukan bukan? Bad Religion masih enak Bad Religion masih menikmatikan, masih ada Masih ada nuansa popnya Gua kalau yang terlalu hardcore gitu atau apa Rancid? Rancid, nah gua suka Rancid Karena kan ada skaknya Hei Mau efeks? Iya no efeks Enggak terlalu Enggak, aku udah cari capek gak tau terlalu dia Hah capek ngobrol sama Soleh Aqua dulu ah Capek mulu dia tadi Mau iklan-iklan aja ga sih capek mulu sama Soleh Setelah syuting ini Soleh mau open night Tes materi stand up dalam rangkaian Mempersiapkan tour stand up ke Bali Iya bukan tour Materi lu kan selalu Lu gak nulis kan? Enggak Set manggung itu lu semua ada di kepala lu? Iya Gua tuh rata-rata kalau manggung ngeliatin Ya kalau yang job-job biasa ya Job-job korporat gitu Gua liatin Ada apa nih di lokasi ini gitu Pernah gak lu ada momen yang gak lucu sama sekali? Ya pernah dong Semua pelawak pasti pernah merasakan tidak lucu Tapi lu kan bahan lu yang tadi itu gak ditulis Kalau ditulis kan udah persiapan nih Ini punchline gua pasti lucu nih gitu Nah makanya kalaupun gak lucu kan Oh ya emang gua gak nyiapin Kenapa lu gak nyiapin? Gua malah begini ya Gua job korporat Kalau gua nyiapin malah gak lucu Begitu gua gak nyiapin Iya semua yang gua nyiapin nih job korporat Gua riset dulu perusahaannya apa nih Wah ini otomotif Yaudah gua tanya-tanya temen gua yang vloger otomotif Apa isu otomotif terkini gini-gini Gua siapin Begitu gua ini gak lucu Tapi semua pekerjaan gua Job stand up yang gua gak siapin Nah gimana nanti ajalah Ngeliat situasi Selalu lucu Lu berpikiran lu lucu gak lu? Iya Kadang kalo pas lucu gak lucu Kalo pas enggak gua enggak Ya semua jadi begitu Buka Lu berpendapat lu lucu gak? Jadi orang yang lucu gak lu? Iya kadang-kadang Kadang-kadang Tapi kadang-kadang juga gak lucu Iya iya semua orang begitu Ada maksudnya memang di dunia entertainment Apalagi komedia pasti ada gitu Cuma maksudnya lu sendiri merasa diri lu lucu gak gitu? Iya itu lucu Bisa gitu Tapi seringkali juga gak lucu Lucu lah Lucu sih Kemarin dia stand up Tusan Renali kan dia stand up sendiri Cuma gua kalo sama Andre dan yang lain gua gak lucu Susah banget gua ngelucu Susah kalo sama Andre emang ada lawan dia Menurut lu Andre lucu gak? Lucu lah Itu menurut salah satu orang terlucu yang Iya dia tuh no effort gitu lucunya tuh Yang diliat di TV dengan yang asli sama Ini emang lucu beneran gitu Kok bisa nih orang kayak begitu ya? Jadi ketika gua melihat rumah dia kaya gini Emang dia lucu sih Wajar Wajar gitu Ya udah wajar ya Wajar gitu Jadi kayak melihat juga Dengan segala macam kesuksesan dia terus ngelihat Ya emang dia sudah sempatasnya Mendapatkan semua kesuksesan itu Tapi menurut lu di predisi ada yang lucu gak? Sekarang semua lucu ya maksudnya Tapi gua gak pernah lucu Gua kan paling serius Lu serius banget sih Iya kan? Lu orangnya kontemplatif Nah Kalo gua sensitif, perasa? Bisa Iya Iya Tapi lucu ya dia mah Dia surya Iya Enggak lu juga lucu sih Enggak kan gua bencian Menurut gua di prediksi itu yang lucu yang stripping semua lu Surya Manre doang Wendy Lu juga kan stripping Findes Oh Tonechow Tonechow apa Menurut gua gini Kalo dari 13 Yang lucu itu yang stripping Yang lain itu cuma penonton Dan kadang-kadang pemeran pendukung Lu perhatiin deh Jadi semua kegiatan kita Wendy gimana menurut gua? Lucu banget dia mah Lucu ya? Iya Cuma kadang-kadang ini kan diprediksi sering Dibilang kok diem sih Wendy kalo diprediksi Sekarang mah kagak dia Sekarang gak Mungkin dia dulu gak nyaman sama kita kali Awal-awal ya mas Iya kayak Gapain sih gua kesini kayak Iya gua rasa dulu awal-awal kan Ngapain sih gua kesini Sekarang kan udah berani dia Kalo Tora Kita bahasa satu-satu aja Kalo Tora menurut lu gimana? Tora tuh dia lucu Maksudnya dia tuh kadang-kadang Cuma celetak-celet tuh Gua tuh suka Ini udah ganteng lucu lagi ya Iya lucu dia Kalo lucu masih Maksud gua kalo lucu gua masih bisa ngadu Tapi ganteng udah gak bisa Gua tuh kalo sama Tora Gua bisa lebih lucu dari Tora Tapi dia ganteng udah gak bisa di kalahin Ronald? Ronald gua masih boleh ngadu lah Karena dia gak ganteng juga Tapi Ronald mah kalo gak perang lucu loh sebenernya Iya Sama sekali gak perang lucu Tapi Ronald pinter Wawasan musiknya luas Nah itu gua kalah Wah udah lah Gua kalah disitu Dan dia hobinya kan kuliah Sekarang masih kuliah Online Sama sekarang mungkin ya Karena lagi begitu juga ya Jadi gak Males ngelucu juga Tapi kan dia bilang Udah mau meninggalkan dunia lawak Oh iya Iya dia bilang Gua mau meninggalkan image pelawak Pengen ke presenter Presenting ya Iya presenting Omes Omes Nah itu Omes Punya bakat dia Dikasih ketampanan Oke Bukan ini lebih ketampan-tampan Mereka tadi Lah emang iya kan Gua gak tau Mas ini kan ngomongin prediksi lucunya Jangan ngomongin Omes tuh gak lucu Tapi dia menyenangkan orangnya Iya Jadi kita Meskipun dia garing Kita seneng gitu Iya kelebihan orang-orang lupawan Iya kelebihan orang-orang lupawan Dia tidak perlu lucu Sedangkan orang-orang Oke Indra Brukman Kenapa bahas Indra Brukman Ganteng Iya tapi gak ada di prediksi Oke oke Dia ganteng Indra Brukman menurut gue ganteng banget Iya ganteng ganteng Iya 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 Oke Bener 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 Bentuk 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 Oke Surya Wah Surya mah segala macem dia Bakatnya Lucu dia ya Iya lucu juga Ganteng Cago musik Cago musik Iya iya bener bener Lo bisa menanat musik gak? Engga Sama sekali? Engga Gua waktu SMP pernah mencoba belajar gitar ya Cuma kan belajar gitar harus di setem ya Iya Gua nyetem gak bisa Terus Mau belajar gitar kok ini ngefalas semua Jadi frustrasi Ajarin pak Terus Gua tuh Gua capeknya pas di kunci F Tanya Oh iya Begitu begini Ah Udah lah masih banyak urusan itu Kasih dia Dia kira-kira apa yang lu bisa ada di gitar apa? Gua cuma bisa Gini-gini doang Nah begitu gua harus gini-gini Apalagi kalo udah ada kuncinya yang Eh Terus ada yang Ini harus kena semua kan? Harus kena semua Ada yang Nah ini nih Musuh gua waktu SMP Harus Ada musuhnya Begitu gua ada Aduh Ini kenapa sih nyitain kunci harus gini-gini Sebenernya kalo kayak Masih disenar sini Masih gak Kalo B minor coba itu udah susah tuh Iya kan Makanya gua kalo yang gini-gini masih aman Gitu gitu Tunggu misalnya D Apa kan C Coba B B minor Nah gua gak tau itu B minor Kalo udah ada minor-minoran gitu Ada Apa Ada 7 Crash race 2 Tapi musuh gua terutama itu Mulai dari F gitu Aduh Wah Suka Kutuk Oh iya Bentar Bentar Benar Ya iya Kan lu bisa rupa 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 Lu dia ke bawah Tetap aja Tapi kan Tapi kan Selain F kan Ada kunci-kunci yang ternyata harus begini Dih Lirunya bisa diganti semua Iya tapi Tapi ada yang begini-begini yang Gak harus Gak harus Ya waktu itu gua belajar di itu Gak ada pilihan lain Ya salah, belajar berarti lu Gue belajar pake itu lah Pake M, G, M, apanya buku-buku lirik itu Ini F, lu bisa ganti kesini Sama Iya, tapi kan gak keren Tapi kan, tapi kan Gak keren, gak keren Gak keren lagi Gak keren What do you expect oleh? Gak keren anjir, tapi kan gak keren Keren aja, Fman disini masih keren Gak, gue waktu itu juga Udah lah biarin aja lah Emang ada beberapa hal yang tidak bisa gue kuasain Gue nikmatin aja Gak semua orang harus jadi musisi Kan, kalau semua orang tampil Siapa yang menikmati? Gue gak adakan laki-laki gitu kan Ah, ini main musik bisa nih Enggak, gue tidak perlu Atau either musik atau olahraga Gue tidak perlu berbuat sesuatu Untuk menunjukkan kelelakian gue Sekarang ini gimana? Gue menyaman aja Gue tidak perlu harus Gue laki-laki bakal harus melakukan ini Enggak harus begitu juga Enggak, gak gitu Maksud gue Kayak orang misalnya kadang-kadang kan Ya cowok gitu kayaknya Bisa gitar nih Enggak, gue orangnya gampang menyerah Jadi begitu Ah, susah udahlah Ya, tinggalin Ya, gak perlu Gak perlu Gue tuh paling males Gue mengejar sesuatu Gue harus mendapatkan Lu dapetin istri lu gimana? Dua minggu PDKT Terus gue nyatain Mau gak jadi pacar gue yaudah Sisa yang melet Sisa yang melet Itu pacaran pertama lah? Pacar kedua Oh, sama Oh, pernah pacaran lu? Pernah Lama juga pacaran? 6 bulan pacar pertama Putus gara-gara? Putus gara-gara gue gak lulus-lulus Terus diputusin karena Gue tidak terlihat ada masa depan Tapi lu kalau pacaran pada umumnya Nonton, makan gitu Atau memang Ngapain aja lu? Nonton aja Ya, nonton, makan Ciuman gitu? Ciuman Oh iya? Ya, kan orang pacaran buat apa? Buat ciuman lah Duh, yang gak gitu Satu langsung sampai begitu Lu kalau nyaman sama cewek Tapi gak nafsu Kan gak lu nyatain Lu jadikan teman baik aja Yang membedakan sahabat Dengan pacar itu adalah Ketika lu nafsu sama dia Kalau lu suka sama cewek Misalnya lu kalau lu punya pacar Atau punya pasangan Tapi lu tidak ada birahi terhadap dia Kasian pasangan itu Iya, memang Menurut gue ketika lu berpasangan Lu harus ada birahinya Kalau cuma sayang doang Makan sama adek Sama sahabat Gue gak ngomong gitu Maksud gue Bukan tujuan utamanya Ya, salah satu tujuannya Pengen ciuman lah Ada orang pacarnya gak ciuman Setelah menikah baru ciuman Ya, ada Tapi kan Sebetulnya kalau niatnya Mau menikah Tidak ciuman setelah menikah Meningan gak usah pacaran Kan memang pacaran itu Memang dilarang agama Iya kan lu berdua-duaan Amal lawan jenis kan Amal lawan jenis kan Ya, memang haram Ya, udah lah Memang niatnya mau ciuman Boong kalau ada orang bilang Pacaran ingin Mengakraguan diri Ah Pasti ada Minimal Minimal dia pengen Merasakan bibir dan bibir Bersentuhan Iya, bener juga Kalau lu macarin Misalnya lu nyatain sama cewek Gue mau dong jadi pacar gue Tapi lu gak naksu sama dia Kan kasian Ya, maksudnya Gak mikirin itu Maksudnya gue cuma butuh temen Bukan temen Maksudnya kayak pengen ada yang Bisa sayang sama gue Gue juga sayang sama dia Amal adek Amal adek lu juga bisa Itu mah di rumah Kalau sama orang Amal nyokap lu Lebih jelas itu sayangnya Amal nyokap lu Lebih jelas Ini membedakan teman dan pacar Hanya dari napsu Ya, iya dong Menurut gue Kalau yang namanya kita Amal lawan jenis Kalau sama pasangan ya Selain kena di hati Harus juga kena dibirahi Harus kena di hati Kena dibirahi Kalau lu bayangkan pernikahan Pernikahan Ketika seorang lelaki dan perempuan menikah Terus sepanjang pernikahannya Dia tidak dihasil dengan hubungan badan Itu diminum Diminum Iya dong Harus ada ini Dilanjutin lagi Salah satu Salah satu ukuran Bahwa pernikahan itu bisa bertahan Karena suami istrinya masih berhubungan badan Kalau suami istri Sudah tidak ada koneksi di hubungan badan Itu kan ada masalah dengan pernikahannya Enggak gini-gini Bukan gitu maksud gue Oke Kalau ciuman oke Nah kalau hubungan seks Apakah juga kayak gitu termasuk pacaran Ya enggak boleh Gue enggak takut dosa Nah ciuman juga dosa Gimana sih Mudah-mudahan dosanya dikit lah Mudah-mudahan sedikit gitu kan Ya kan tidak ada intercourse Mudah-mudahan Ya anak muda Lu jangan benar-benar aja Gue kayaknya dihypnotis Loh Berarti ciuman doang Grepe-grepe Yadah Bangke Bisa kan Sesuai sama dia gitu Tapi gue kadang-kadang Kayak bener juga ya Gue rasa semua nonton juga begitu Kayaknya Iya bener juga ya Kan anjing ya Leh Bahas lagi sondrenalin kemarin leh Di twitter ada yang ngerespon Orang-orang yang hate comment Keprediksi disondrenalin Terus ada sebuah twitter Dengan akunnya itulah Dia bilang Apakah orang tua tidak boleh having fun Terkait performance kemarin Terus Dalam kurung ya Terus Kenapa anak-anak muda bisa sebiter itu Kata dia tuh Kata si akun Iya itu Itu temen gue itu yang Itu nge-tweet Dia sedih Iya si Nita itu Nita Celia Dia gue baca gara-gara Ini dia kayak sedih kok ini Kenapa ada Dia baca reply dari Sindila kan Sindi Itu lah Si Nita naik coan Terus Kan dia nge-post Kita Sondrenalin kan Ya video Terus ternyata kata dia Banyak komen yang Apa Ngatain kita Nora Atau kenapa sih Dia cringe Atau si Nita Bilang Gue Dia kayak intinya sedih Kok baca anak-anak muda Sebiter itu Emang kenapa Orang tua Hampir 50 Nggak boleh senang-senang gitu Kalau gue mah ya Selalu dari dulu Prinsip gue Kita tuh hanya Mendengarkan omongan Keluarga dan orang yang ngasih duit Ya ini apa lagi nih Yang perlu kita dengarkan Pendapatnya itu Cuma dua pihak Keluarga Dan orang yang ngasih kita duit Temen? Nggak perlu Ini ngasih kita kerja enggak? Bukan gitu lah ya Kadang-kadang kita Sama sahabat gue sama Vincent Gue bukan keluarga Lo jangan gitu Dia kan ini Lo masalah Oke deh Gue dengarkan Oke bro Thank you ya Gue coba akan lakuin itu Gitu Gue mah Jangan kan Ya Gue mah jarang sih Enggak Maksud gue gini loh Yang utama ya Kan kadang Temen juga udah kita anggap keluarga Kalau udah deket kan Pacar Pacar ya Kalau lo anggap keluarga Ya dengerin Gue mah dulu juga Jangan kan Ya sebenarnya prinsip Gue mendengarkan keluarga juga Kadang-kadang istri gue juga Nggak didengerin sama gue Istri gue sering marah sama gue Dia nggak pernah mau dengerin Padahal gue berprinsip Yang harus didengerin tuh Omongan keluarga Dan Apa Orang yang ngasih kita duit Karena apa Orang yang ngasih kita kerjaan Kan sudah percaya sama kita Misalnya ada klien Ngasih kita kerjaan Kalau dia kecewa Sama pekerjaan Sama hasil karya kita Kan kita Waduh Dia udah ngasih kepercayaan Ada pertanggung jawaban Iya Udah ngasih kita duit Atau ngasih Kepercayaan Terus kita ternyata gagal Memenuhi harapan dia Itu pasti gue pikirin Omongan dia Eh kok lo gitu sih tadi Atau gue nggak suka deh Sama penampilan lo tadi Pasti gue pikirin Wah gue nggak enak nih dia Udah ngasih gue duit Tapi kalau kayak misalnya Orang random yang Nggak ada hubungannya sama gue Gue nggak peduliin Omongan lo yang didengerin Keluarga Dan orang yang sekitar duit Gimana dengan omongan Allah Subhanahu wa ta'ala Gue bukan nabi Belum bisa mendengarkan langsung omongan Allah Bener juga Wow Gimana ya itu ya Betul lagi Betul lagi ya Iya bener deh Dan gue nggak bisa ngebantang Nah tapi emang Gue nggak tau Kenapa Memang anak-anak muda Sebiter itu sekarang Nggak tau Kritis kali ya Ya mereka nggak suka Ya mereka menyampaikan gitu Iya nggak apa-apa Prinsip gue mah nggak apa-apa Atau gue juga sering ngomongin Hal yang nggak disukain orang Jadi ketika ada orang Ngomongin yang Apa menurut orang lain Kok nggak jahat Atau nggak apa-apa Selama dia bukan fitnah gue Gue nggak akan marah Kalau dia cuma ngata-ngatain Pernah dapet fitnah pernah? Jangan belum pernah Apa gue mulai aja? Nggak tapi mungkin Mungkin gini lah ya Beda ya ketika kita Kalau atas nama seni ya Iya Ya lo kan Lo bisa bilang Gue nggak suka lukisan ini Iya Ya udah selesai gitu kan Tapi menurut gue Kalau untuk lo ngejas Wah lukisan ini Begini-begini Itu kayaknya Ngerti nggak konteksnya bahwa Iya Cuma menurut gue gini loh Ketika kita bicara Konteks karya seni Atau ya kita kan kemarin Manggung karya seni lah ya Iya lah Ketika ada orang marah-marah Dan bilang jelek Ya udah aja Cukup kita bilang aja Dia nggak ngerti aja Udah Iya Nggak usah kita Ya nggak sefrekuensi lah Iya Nggak usah kita Berusaha mati-matian Menjelaskan Wah ngapain juga Iya Kita tidak Kan sekali lagi Gue bilang Kita tidak hutang penjelasan Sesama musisi Sesama pelaku seni Dia memberikan kritik Atau memberikan Kayak komentar yang Tidak baik gitu Iya Gue masalah Oke nggak apa-apa Iya biarin aja Ah ya Kalau mau didengerin Dengerin Kalau nggak pun Nggak Nggak apa-apa Memang sudah kan kadang-kadang Kalau kita merasa dia benar Oh iya benar juga sih Udah gitu Kalau menurut kita Oh argumen dia nggak valid Yaudah nggak usah Nggak usah Nggak usah resisten Dengan ini dia Jadi cuman Semudah-semudah menurut gue Kalau ada orang Mengeritik kita Kita cuma perlu Antar kita menerima Atau Oh dia nggak ngerti Yaudah sampai situ aja Kalau menurut kita Pendapat dia benar Oh iya benar juga ya Kalau menurut kita Pendapat dia nggak benar Yaudah Nggak perlu kita menerangkan Nggak hutang penjelasan juga Iya misalnya Nggak gitu Lu nggak ngerti Yaudah cukup situ aja Leh Lu dapet Kehidupan ini Dari siapa sih lu Dari siapa sih lu Kayak gini-gini tuh Lu jadi orang kayak begini tuh Dari siapa sih lu Nggak tau Pengalaman hidup Mungkin ya Keluarga, didikan Nggak kayaknya keluarga gue Tidak pernah mendidik gue Gini-gini kayaknya Lu berapa bersaudara sih Kayaknya lu semua gini nggak Nggak Gue doang yang begini Keluarga lu sendiri Sering kesel nggak sama lu Gue di rumah pendiem tau Oh iya Iya Sampai adek gue juga kan Gue Adek gue Adek kelas gue di kampus Dia satu kampus Dia bilang sama temen gue Si Soleh mah Di rumah diem aja Nggak pernah ngomong Karena bapak gue ngomong terus kan dulu Lu nggak pernah debat Bapak lu Bokap Nggak Gue paling berdebat Soal dulu nggak lulus-lulus Gue bilang Iya nanti lulus Gitu doang Iya nanti lulus Tapi entah kapan Tapi entah kapan Bokap lu kerjanya apa dulu deh Dulu karyawan telkom Oh Oh ngelepon gratis dong Kagak lah Bokap gue bukan pejabat Oh Nyokap gue guru Oh iya bener lo pernah ngobrol Tapi gue nggak tahu Bokap gue cuma Orang tua gue cuma bilang dua hal doang Waktu itu pesannya Jangan tinggalin sholat Jangan mabok Udah itu Dan itu dua-duanya lo lakukan Iya Sholat dia Kenceng banget sholatnya Iya Untung dia Kenceng cepet deh sholatnya Cepet dulu RPM tinggi Kalau mabok juga lo nggak ya Nggak Nggak minum alkohol lo ya Nggak Dulu pernah Nggak Oh iya Nggak Sama sekali Iya Bukan namanya Vindes Kalau kita tidak mencoba Untuk pertama kalinya Anggain minumannya Ada beberapa hal Yang tidak perlu kita coba Pertama kali Gue aja belum pernah Banji jumping Nggak perlu Gue banji jumping pertama kali Iya sih Gue juga nggak mau Tapi lo pernah ada yang nawarin minuman Terus lo nolak Iya teman-teman gue kan biasa Teman-teman gue biasa aja Kayak layak yang enak Gue ada yang lain Ya gue selalu begitu Selalu ada di tengah-tengah yang Gue mah Teman gue mau Misalnya kasera teman gue Mau mabok-mabokan Ya gue diem disitu Ah gue mah hadir aja Gue seneng kebersamaannya Teman gue main kartu Gue ada disitu Teman gue main bola Gue ada disitu Ya gue mah kebersamaannya aja Ya kalian pada ngelawa Gue seneng aja Gue mah seneng Gue mah seneng ngumpulnya aja Gue mah seneng kumpul doang Seneng bersama teman-teman aja Tapi lo gak pernah tergoda Untuk pengen nyoba minuman Ah sekali gitu Enggak Pertama gue mau soda aja Soda aja gue Gak terlalu suka Terus itu kan haram Jadi udah enggak Kalau gue kalau yang Itu mah Mabok laut atau mabok darat Pernah? Pernah Mabok cinta pernah Oh Tama bin dulu yang ini kan Iya Di awal apa Pas pacaran dulu Mabok cinta juga Pernah lah Nah cuma sekali Sekali Itu larinya keciuman lulu katanya Ya tapi kan cuma ada pas sebentar Le Jadi dalam waktu dekat Lo akan ada tour apa le Ini tayangnya kapan sih? Tampak Kalau Desember Setelah Oh setelah Ya udah lewat lah kemarin Stand up show Di Bali ya Hakob Tapi nanti gue Januari Mau rilis film ya Star Syndrome Kan kita main? Iya Oh itu baru Kan rilis Baru kan tayang Itu pun gak tau tayangnya Tanggal berapa Pokoknya tahun depan lah Pengennya Januari Mudah-mudahan Kayaknya pas ini Tayang Sudah ada trailernya Mudah-mudahan ya Cari aja Star Syndrome Ini film keberapa lo? Film ketiga Kalau ngedirect bersama Tapi kalau sendiri Ngedirect Ini film pertama gue Waktu yang itu yang Sama Monty Itu kan Iya Dua film sebelumnya kan Mau jadi apa Sama Reunizade Sama Monty berdua Nah ini yang Star Syndrome Ini gue pertama kali sendirian Dua-duanya termasuk sukses di pasaran Tidak Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tapi kan ini namanya Belajar Belajar Mencoba Gue masih selalu mencari Sisi positif Iya Meskipun film gue tidak laku Tapi kan tidak semua orang Punya kesempatan Untuk membuat film Benar Jadi gue masih selalu mensyukuri Film prediksi lu tertarik gak? Tertarik Tapi kayaknya Jangan gue deh Males gue Ngehadepin Bukan itu dulu Nggak usah mikirin Direkturnya siapa ya Kita mau main gak? Gitu aja dulu Main dong Masa prediksi gak main Ya harus 13 dong Lu yang belagu berdua nih Gak mau main Apa? Bukan Apa ya? Eh buat yang nonton Nanya kapan Film prediksi Ini berdua nih yang belagu nih Gak mau main film Kok belagu? Bukan belagu leh Karena nanti kita selalu kayak Udah kali ya Terkadang kita pretty boys kan Kira kayak udah kayak capek Nunggunya Kita nunggu syuting segala Itu capek banget ya Ya lancar lah Ya kayaknya udah tua Kita udah gak sanggup lagi Kayak gitu Nah lu Dajakin mabok sama kita-kita Gak mau minum Ya udah Ini lu film-film Gue gak mau main film Lu jangan bobo nama gue Gak misalkan Iya iya Misalkan Tapi kan ini Tapi kan Tapi kan Ini ibaratnya gini loh Ibaratnya gini Lu bikin Lu bikin kostum Ada dua orang gak mau Pakai kostum lu Gak apa-apa Enggak lu pasti ini Gak apa-apa Tapi kita semua menghargai Sen Jadi kita pakai kostum lu Beda 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 ini kalau kostum Sama aja Film Film prediksi kan harus 13 orang Iya Kalau ini kan kostum kan Kita pakai barang-barang Kita senang-senang Kalau film kan ada ya Proses menunggu Reading Kita merasa ke acting kita Kok gak ini gitu loh Acting kalian bagus kok Lu tuh selalu merasa Bukan bukan itu Maksud gue Ya udah saatnya kita Gak main film lagi gitu Iya kan sekali aja Sebelum kalian beneran Gak main film gitu Gak gampang Sekali lah Tapi lah ya Lu liat ya Kita nih Findes sama Soleh Bayangin Gue Mau di Youtube Amal lu Kemarin lu jadi komentator Tiba-tiba tenis Desta yang minta Film lu Star Syndrome Kita jadi kameo Kita mau lagi Terima kasih loh Terima kasih Iya Itu kameo Jadi kameo Nah itu gara-gara Star Syndrome itu Setelah itu kita gak mau main film lagi Terakhir itu dari lu Eh lu yang salah Berarti kita salin ke lu Berarti nanti Orang kemarin gak nunggu lama Lu Ayo Setnya juga set tonight show ya Iya Tapi itu Maksud gue Semuanya tuh selalu Memang kita tuh terkoneksi ternyata deh Iya Di Trio Kurnia Sama dia ternyata Listener paling banyak tuh Pas episode lu Iya Gak nyangka ya Padahal dulu lu benci sama gue ya Iya Gak nyangka ya Memang hidupnya disulung lu tidak Ada itu berputar leh Betul Kadang-kadang gue udah berputar Tapi gue rem tangan Jadi gue disatas terus Sombong 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 Oke lah Leh All the best All the best Sampai Selalu menyenangkan ya ternyata Tidak disangka-sangka dulu Ya mungkin Bukan sebel tapi lebih kepada Kayaknya gue gak cocok sama nih orang Ini sampe diundang dua kali ke Vides Dari ke Trio Kurnia Ke semua platform tuh Gue harus ada solehnya gitu Berarti lah Lu udah mulai sayang sama gue kayaknya ya Iya Ken tolong dirubah lagunya Desta dan soleh Lama-lama Dulu musuhan Sekarang sayang-sayangan Gak usah gitu juga Kemarinnya saudara nalin di bisanya Sebelahan Wih das sama bro gue bro Bro gue Orang tadi gue bercanda Gue ngelempar jokes ke Andres Di sebelah gue tidur Dia mau nempel molar ini orang nih Di Amerika duduk sedikit tidur Tidur terus Emang ngantuk kan lah ya Dari dulu Dari kelas 2 SMP Gue tidur mulu di kelas Cek gula Tapi masa dari kecil gue gula Gak tau Gak gue rasa bukan Gue pernah dicek Gue lah gue biasa Jadi gue pikir memang Gue ya memang hobi aja Lu cek gila Cek gila lu Siapa tau ada kegilaan di diri lu Oke lah kalo gitu ya Terbaik lah buat soalnya Solehun ya Abis ini dia mau open mic Sekarang lagi soalnya Solehun Every Mother Tingsan dan desta Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Di media yang berbeda Kompak bersama Kompak bersama Kompak bersama Kompak bersama Dari ada kegilaan di diri lu Kompak bersama Kompak bersama Kompak bersama Kompak bersama Terima kasih.